Dilansir dari JPNN.com pada hari ini, Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022, pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bima Haria Wibisana menyampaikan informasi yang wajib diketahui oleh honorer guru maupun non-guru yang lulus P3K. Bima mengingatkan kelulusan P3K bukan menjamin bisa mengantongi NIP dan SK, sebab ada serangkaian pemberkasan yang harus dilewati oleh para peserta. Lulus P3K guru maupun non-guru bukan jaminan diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN loya. Hal tersebut dikatakan oleh Bima kepada JPNN.com pada hari Rabu tanggal 23 Februari. Beliau menyampaikan ada tahapan pemberkasan yang harus dilalui peserta dimulai dari Badan Kepegawaian Daerah hingga ke BKN, dan semua dokumen yang disodorkan harus benar-benar palit. Oleh karena itu, BKN menambahkan persyaratan SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak. Syarat ini bertujuan agar para pejabat pembina kepegawaian atau PKK bertanggung jawab atas data calon P3K yang diusulkan mendapatkan NIP 3K. Sebagai penyaring akhir, BKN harus ketat dalam menerbitkan nomor induk, begitu tegas Bima. Menurutnya, dukungan PPK untuk menjamin palidasi data calon P3K guru dan non-guru sangat diperlukan. Selain itu, Bima juga mengingatkan hal lain yang perlu diketahui oleh guru honorer maupun non-guru yang lulus P3K terkait pemalsuan data. Beliau menegaskan BKN tidak segan-segan membatalkan nomor induk yang bersangkutan jika setelah diangkat menjadi P3K ditemukan ada pemalsuan data. Oleh karena itu, beliau mendorong para calon P3K guru dan non-guru mengedepankan kejujuran. Informasi lain juga dilansir dari jpnn.com pada hari ini tanggal 24 Februari tahun 2022. Penyerahan SK P3K guru tahap 1 tertunda. Ada kaitannya dengan surat BKN. Sebanyak 262 guru honorer di Kabupaten Magetan, Jawa Timur harus lebih bersabar lagi. Mereka sudah tanda tangan kontrak kerja pada tanggal 17 Februari tahun 2022 setelah dinyatakan lulus formasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K guru tahap 1. Awalnya, hal tersebut berjalan sesuai dengan rencana penyerahan SK P3K yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari tahun 2022. Tetapi jadwal tersebut diundur. Kabarnya, hal tersebut terkait dengan Surat Badan Kepegawaian Negara atau BKN tertanggal 14 Februari tahun 2022 yang isinya meminta para pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atau SPTJM dalam berkas usulan penetapan NIP P3K. Seri menyadari bagaimana kecewanya rekan-rekannya di Kabupaten Magetan. Sudah tanda tangan kontrak kerja pun masih harus menjalani serangkaian verifikasi validasi kembali untuk memenuhi ketentuan Surat BKN tanggal 14 Februari. Yang bikin kasihan, kata Seri, belum ada informasi sampai kapan penundaan dilakukan. Namun, ketua honorer K2 yang dikenal sangat pokal dan kritis itu bisa memaklumi keputusan Pemkab Magetan. Pemda harus meyakinkan data 262 guru honorer itu benar-benar palid karena ada konsekuensi hukumnya bila datanya tidak benar. Ya memang semestinya begitu. NIP P3K diterbitkan BKN dan sudah taken kontrak kerja otomatis terima SK. Begitu ujarnya. Namun, tambah Seri, dengan adanya surat BKN itu, paling tidak BKD harus mengecek kembali kebenaran dari data P3K. Mulai dari kepala sekolah dan dinas pendidikan. Sementara Ketua Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia atau PHNK 2I Kabupaten Magetan, Doni Pirli Herianto yang dihubungi terpisah membenarkan penyerahan SKP 3K ditunda. Hanya saja, Doni tidak mengetahui penyebabnya hingga ada pengunduran jadwal. Sebelumnya, Doni menyampaikan kabar bahwa tanggal 17 Februari tahun 2022, mereka telah menandatangani kontrak kerja. Mereka dikontrak selama 5 tahun, terhitung tanggal 1 Februari tahun 2022 sampai tanggal 31 Desember tahun 2027. Rencananya, mereka menerima SKP 3K sepekan setelah tanda tangan kontrak, sehingga bulan Maret adalah gajian pertama. Itulah informasi terupdate hari ini mengenai P3K. Bagi Anda yang sedang menunggu jadwal seleksi P3K tahap 3 maupun jadwal seleksi P3K tahun 2022, penting sekali untuk Anda ketahui mengenai peraturan P3K terbaru. Dan sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, Anda bisa melihatnya di link video di atas ini. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya, Anda bisa melihatnya di playlist info CPNS dan P3K. Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.